Masa tahanan Verdi Sambo CS akan habis pada 9 Januari 2023. Kendati demikian, pengadilan Negeri Jakarta Selatan memastikan Verdi Sambo tidak akan bebas. Pasalnya Majelis Hakim bakal mengajukan perpanjangan masa penahanan kepada Verdi Sambo CS ke pengadilan tinggi. Sesuai aturan yang berlaku, masa tahanan Verdi Sambo dan keempat terdakwa lainnya akan diperpanjang selama 30 hari ke depan. Perpanjangan masa penahanan itu diatur dalam KUHP pasal 29 ayat 1, ayat 2, dan ayat 6. Hal itu disampaikan oleh pejabat kumas PN Jakarta Selatan, Joyamto Padaslasa, 3 Januari 2023. Verdi Sambo dan 4 orang lainnya yakni Rizal, Kuat Maruf, Putri Candrawati, dan Richard Eliezer didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Atas tindakan pembunuhan berencana, kelimanya terancam pidana maksimal hukuman mati, penjara sumur hidup, atau selama-lamanya 20 tahun. Jangan lupa untuk menonton! 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 Terima kasih.